Ya pemirsa yang menyaksikan apa kabar Indonesia pagi, kali ini bersama saya Ken Anne dan kita akan berbincang bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengenai kemudian Permendikbut Ristek PPKS yang baru-baru saja kemudian dikeluarkan kemarin juga diluncurkan secara daring pada hari Jumat 12 November 2021 di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ini mengeradikasi tiga dosa besar dalam dunia pendidikan yakni perundungan, intoleransi dan juga kekerasan seksual Nah upaya-upaya pun telah dilakukan termasuk mengenai penetapan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbut Ristek nomor 30 tahun 2021 Untuk membahas Permendik ini secara lebih lengkap, secara lebih detail, kita akan langsung berbincang dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Masih dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi Nadiem Anwar Makarim Ya masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi dan tentunya masih bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Mas Menteri, catatan tentunya untuk kita semua, terima kasih Mas Menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Atas waktu dan penjelasannya mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Terima kasih Mas Menteri, sehat selalu Terima kasih Mbak Ken Ya Pemirsa, pagi masih akan kembali hadir untuk Anda Terima kasih